di bawah sini ada berkas-berkas oh ini tempat pipis nih untuk mahasiswa pria dan ini bagian belakangnya 11 Juli 2024 dan pada malam hari ini cuy gue sedang berada di kota Daeng kota Makasya jadi gue sudah 2 hari ini berada di Provinsi Sulawesi Selatan dan gue akan mengeksplore sebuah kampus yang sudah terbengkalai sejak tahun 2009 wow 15 tahun terbengkalai dan situasinya lihat deh wuh ini udah kayak di hutan cuy tapi karena ini di pinggir jalan ya maklum lah ya namanya kampus pasti berada di pinggir jalan dan ini adalah jalan utama ya di depan sana itu jalan raya dan gue sudah berada di kawasan kampus ya disini ada sebuah pos pos security kalau temen-temen yang orang Makassar tentu paham lah ya jalan tamalan raya itu memang gak pernah sepi cuy tetap padat walaupun sekarang sudah masuk tengah malam sekarang ini waktu sudah menunjukkan pukul 00.38 menit tapi memang tamalan raya itu rame terus cuy oke kita mulai eksplore ini kayak bagian halaman atau pekarangan kampusnya dulu mungkin disini ada taman ya tapi lihat deh sekarang wuh sudah dipenuhi sama pohon-pohon gue seperti sedang berada di tengah-tengah hutan kokyo oke jadi gedung kampusnya ada disana kita akan berjalan ke arah sana cuy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh my god kokyo oh ini ada masjid disini cuy ini dia masjidnya ini sayangnya karena memang di pinggir jalan banget dan jalan aktif jadi masih berisik sebenernya secara penampilan fisik wuh kampusnya serem banget tuh ini gila 15 tahun terbengkalai cuy wow kokil oke kita mulai review bagian ini musola assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wow lihat deh ini udah gak ada ya kusen-kusen jendelanya sama pintunya udah gak ada tuh oke kita langsung menuju ke arah kampusnya atau ke ruang-ruang kelas jadi menurut informasi kampus ini gue gak tau namanya kampus apa ya tapi kampus ini memiliki beberapa gedung yang tersebar di kota Makassar dan ini adalah kampus 2 cuy jadi mungkin ada kampus 3 kampus 4 kampus 1 nah gedung-gedung yang lain mungkin masih aktif ya di kota Makassar sementara yang kampus ini nih sudah terbengkalai oke kita mulai masuk ke dalam lihat bagian tangganya sudah diselimuti oleh tanaman-tanaman liar bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada tangga disini dan disini ada sebuah ruangan ada bacaannya disini K2105 ruang kelas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kosong lompong bangku-bangkunya udah gak ada dan disini mungkin dulunya ada pepan tulis tapi udah dicabut juga pepan tulisnya wow oke kita keluar lagi ada sebuah ruangan lagi tuh disana tuh entah itu ruangan apa ya kayak ruangan kecil doang dan disini ada bacaan K2106 ruang kelas bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini juga ada bekas papan tulis plafonnya udah mulai pada copot-copot cuy estaf lezim suara apa itu suara kecowok kali ya oh ini ruang sebelah nih hanya dibatasi sama triplek dan tripleknya udah mulai ancur ada pintu lagi disini ini kayu-kayu atapnya udah pada copot cuy di dinding sana juga ada bekas papan tulis ada kelalawar ya seperti biasa lah di bangunan terbengkalnya selalu gua ketemu sama kelalawar kita keluar melalui pintu ini men ada sebuah bangunan lagi disini dan disini juga ada sebuah ruangan ruangan kecil entah fungsinya dulu untuk apa wah ada sarang laba-laba disini ya nyangkut jadi celana gue ini apa ya toilet bukan sih tapi disitu seperti ada tempat buat cuci piring gitu atau mungkin dulu disini kantin kali ya entahlah oh ini menuju ke arah belakang wih ada toilet disini ternyata men wow lihat ini akar-akar pohon wuh sudah menjulang ke arah bawah serem banget iya ini toilet oh ini tempat pipis nih untuk mahasiswa pria dan ini bagian belakangnya oh my god wow oh kogel ke belakang sini agak mulai sunyi cuy suara kendaraan di depan sana tidak terlalu terdengar gak ada bangunan lagi belakang sini ya istav lo zim toke ya men sepertinya udah gak ada bangunan lagi di belakang sini yaudah gue balik lagi ke depan sejujurnya ya gue gak dapet banyak informasi tentang kampus ini cuy apakah kampus ini angker atau mungkin sempat terjadi tragedi-tragedi yang menyeramkan di kampus ini satu-satunya informasi yang gue dapet katanya bahwa kampus ini sudah mulai terbengkalai sejak tahun 2009 sudah 15 tahun yang lalu ya cuma itu yang gue dapet cuy jadi kalau diantara teman-teman ada yang tahu atau mungkin alumni dari kampus ini cuy kalian bisa komen di bawah apakah tempat ini angker gue juga tidak tahu oke oh gue belum review bangunan yang ini ya bismillahirrahmanirrahim wow ini apa ya kantor apa wow ini udah hancur banget loh wah kukil ruang apa ya bisa jadi ruang kantor atau mungkin ruang dekan toilet oke begini doang oke kita balik lagi sekarang gue mau menuju ke kantai duanya wih keluar gede banget itu balik lagi masuk dalam kelas ini cuy wah motor berisik banget di depannya ya ya remaklum lah ya ini Makassar men kota besar serius loh Makassar ini vibes ya gak jauh berbeda seperti Jakarta selama gue petualangan ke daerah-daerah lain ya di luar Pulau Jawa seperti Medan ada juga di Samarinda Pontianak kemarin juga gue baru habis dari Sorong gak seperti Makassar ini loh Makassar ini vibesnya udah bener-bener kayak di Jakarta rame banget siang-siang tuh macet panasnya juga sama oke sekarang gue sudah berada di lantai dua cuy ada dua buah ruangan disini satu dua sepertinya kelas juga wih dibawah sini ada berkas-berkas men bentar-bentar yayasan pendidikan Rizky Makassar Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Amik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setia Rizky jadi ini namanya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rizky jadi nama kampus ini adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rizky jurusan Akademi Manajemen Informatika dan untuk jurusan-jurusan lain mungkin beda gedung bukan di gedung yang terbengkalai ini Salamulena walaibadillah isolehin ya seperti ruang-ruang kelas yang di bawah disini juga kosong melompong pelakonnya udah mulai copot disitu ada bekas papan tulis oke kita menuju ke ruangan bagian seberangnya salamulena walaibadillah disolehin kamiknya udah mulai copot semua kokil ya ruangan yang ini sudah ditumbuhi sama semak-semak dong wow ini apa ini ada batang pohon disini oh bambu apa tujuannya menaruh bambu disini kokil gak kebayang ya kalau dulu gue sempet kuliah disini lalu gue balik lagi dan melihat situasi kampus gue yang sudah terbengkalai seperti ini oh dari sini kita bisa melihat nih situasi di belakang gedung tuh lihat men di bawahnya tuh hutan gini ya pohon-pohonnya juga pada tinggi-tinggi wow lihat yang ini tingginya melebihi tinggi gedung ini cuy ini padahal gedungnya dua lantai loh pohonnya lebih tinggi yaudah kita turun lagi ke bawah dan sepertinya sudah tidak ada ruangan lain yang bisa gue review semua ruangan di gedung ini sudah gue review cuy ya gak ada sesuatu yang menyeramkan sih mungkin karena posisinya di pinggir jalan kali ya ini kalau posisinya di tengah hutan gitu ya gak kedengeran suara-suara kendaraan astagfirullahaladzim wah kaget gue jendela gue kira siluet bayangan orang lagi berdiri ya kalau gak ada suara kendaraan pasti horornya lebih berasa cuy oke lah temen-temen kayaknya segitu dulu vlog gue pada malam hari ini thank you banget buat temen-temen yang udah enjoy nonton vlog ini dari awal sampai terakhir kasih gue jempol katas jika temen-temen suka dengan video gue seperti ini dan buat temen-temen yang baru berkunjung di Bucin TV support gue dengan cara klik subscribe supaya channel semuanya kembang dan terus menghibur soal-soal kata namu kueda dari kota Makassar, Sulawesi Selatan salam lusun peace peace